Terima kasih pemirsa masih bersama kami di program spesial Ayo Bangkit di era digital. Salah satu pelaku teknologi startup yang sudah bangkit dari 9 tahun yang lalu adalah teman saya, William Tanuwijaya. Sudah hadir, tepuk tangan sekali lagi untuk William Tanuwijaya. Founder dari? Founder dan CEO dari Tokopedia. Eh cerita dong gimana sih? Ya nggak mudah ya, 9 tahun lalu bahkan kita tidak menyebutnya membuat startup, kita sebutnya bikin website gitu. Nah kalau 9 tahun lalu transaksi online di e-commerce itu tidak aman, jadi kami membuat konsep dimana kalau bertransaksi kami jadi penengahnya. Bayarnya ke Tokopedia terlebih dahulu setelah barang diterima oleh pembeli baru diteruskan kepada, dananya diteruskan kepada penjual. Saat kami 9 tahun lalu punya ide membangun Tokopedia, ekosistemnya belum seperti saat ini, industri nya belum seperti saat ini. Bahkan sering dicibir misalnya salah satu nasihat yang kami terima adalah, William nggak usah deh mimpi yang muluk-muluk. Kamu bawa mimpi role modelnya dari Amerika, pendiri Google, pendiri Facebook, mereka ini orang-orang yang lahir spesial. Dan kamu tidak. Namun motivasi kami saat itu adalah teringat oleh titipan pendiri bangsa, Bung Karno. Insinyus Karno pernah mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang besar, dan untuk menjadi negara besar harus berani bermimpi. Bermimpilah setinggi langit jika kau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Bermimpilah setinggi langit, bila kau jatuh, kau jatuh di antara bintang-bintang. Luar biasa. Sampai akhirnya 9 tahun sekarang mencapai di tahun 2016. Seperti apakah pertumbuhan e-commerce di Indonesia, apalagi tadi kita mendengar pernyataan dari Pak Menteri begitu ya. Target yang dicapai di tahun 2020, beliau begitu optimis. Seoptimis itu juga William? Iya, misalnya di bulan April kemarin, April 2016, di Tokopedia sudah ada 15 juta produk yang terjual dalam satu bulannya. 15 juta produk ini berarti melambangkan 15 juta kepercayaan yang sudah tercipta, 15 juta peluang yang sudah tercipta. Jika kita bandingkan dengan 5 tahun yang lalu, di April 2011, dalam satu bulannya itu hanya terjadi 55 ribu produk yang terjual. Jadi kita bisa lihat, 5 tahun lalu butuh waktu 1 bulan, saat ini yang tadinya butuh 1 bulan hanya butuh 2 jam. Ini percepatan yang akan sangat luar biasa. Dari 55 ribu produk terjual menjadi 15 juta produk dalam satu bulan. Jika percepatan ini bisa terus didorong oleh seluruh stakeholder dalam ekosistem, maka hanya masalah waktu, goal yang diset di tahun 2020 itu sangat-sangat realistis untuk bisa dicapai. Luar biasa. Luar biasa. Kalau William bisa mengajak para pengusaha-pengusaha besar di Indonesia, para calon-calon teknopreneur, dan para pelaku-pelaku perekonomian yang lain untuk bisa bangkit dan menggerakkan perekonomian digital ini menjadi perekonomian yang sangat besar di tahun 2020. Kalau William sendiri bisa mengajak, apa yang akan William bakal? Iya, ini harus jadi gerakan ya. Menurut saya, berbisnis online, membangun startup itu sama dengan berbisnis pada umumnya. Kalau saya sebutnya filosofi bambu runcing. Semua orang Indonesia untuk bermimpi tinggi itu harus punya semangat bermimpi dengan semangat bambu runcing. Bambu runcing buat saya melambangkan tiga hal. Yang pertama harus berani, berani untuk memulai. Jadi sering sekali kita mau bisnis tapi hanya jadi mimpi aja, awang-awang saja. Kita harus mulai, berani memulai, terus harus gigih. Karena bangun bisnis itu pasti jatuh. Pasti akan menghadapi segala macam tantangan. Dan ketika kita jatuh, berani tidak kita bangkit. Nah, jadi kegigihan untuk bangkit. Pejuang kemerdekaan Indonesia tidak hanya bermodal berani dan gigih menantang penjajah dengan bambu runcing. Tapi mereka punya harapan. Harapan bahwa Indonesia nanti satu hari akan merdeka. Ketika kami melihat ratusan ribu penjual yang sudah memanfaatkan Tokopedia dan mengembangkan bisnis mereka. Dasar mereka, apa motivasi mereka untuk mengembangkan bisnis. Biasanya harapan yang sebenarnya sederhana. Ingin punya kehidupan lebih baik. Ingin anaknya bisa sekolah lebih tinggi. Nah, harapan-harapan tersebut harus bisa dijaga. Kalau ini semua bisa kita kombinasikan. Bayangkan jika setiap masyarakat Indonesia bisa bermimpi besar dan tidak selesai di bermimpi. Mereka mengeksekusi mimpinya. Maka Indonesia tadi, goal tadi tidak ada yang terlalu tinggi untuk bisa dicapai. Optimis ya di tahun 2020. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah gini. Bagaimana sebetulnya sejauh ini kontribusi pemerintah begitu untuk menggalakkan atau membangun juga mendorong ini para calon-calon entrepreneur untuk akhirnya melakukan ekonomi digital. William. Ini adalah waktunya, momennya. 9 tahun lalu seperti saya bilang ekosistemnya tidak ada. Saya sendiri lahir besar dengan lingkungan yang skeptical terhadap peran pemerintah. Namun saya menyaksikan sendiri. Pertama kalinya saya ke Amerika itu diajak Pak Menteri untuk ke Amerika. Saya tidak pernah ke Amerika. Pertama kalinya diajak justru oleh Pak Menteri. Dan saya bisa menyaksikan dengan dekat dari level kementerian, wali kota, pemerintah setempat, hingga Pak Presiden pun visinya itu sudah ke digital. Tidak lagi melihat teknologi sebagai ancaman tapi teknologi sebagai peluang. Jika kita terus melihat teknologi sebagai ancaman maka Indonesia sudah pasti hanya akan menjadi negara pasar. Teknologi tidak terbendung. Namun kalau kita melihat ini sebagai peluang dan mengambil peran tidak hanya bermimpi, mengeksekusi mimpi tersebut. Maka kita bisa menjadi pemain tuan rumah di negara kita sendiri. Itu dia. Tuan rumah di negara sendiri. Ini lepas dari penjajahan. Freedom. Luar biasa. Sangat inspiratif. Saya langsung jadi cepat-cepat pengen bikin startup juga. Jangan hanya belanja online. Jangan hanya belanja online.